Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat rauh untuk kita semua Apa kabar semuanya? Udah-udahan di hari libur ini semuanya sehat Kita kembali ingin berbicara tentang masalah politik Kemarin kita membaca hasil survei dari sebuah lombaga Yang kembali merilis hasil surveinya Mengatakan bahwa Anies tetap berada di posisi ketiga dan jauh sekali Rentang jaraknya antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo Kemudian direspon oleh Jazir Ulfawaid Wakil Ketua Umum Partai Gawang Kitan Bangsa Yang mengatakan bahwa hasil survei itu sangat jauh berbeda Dengan hasil survei koalisi perubahan Dia mempertanyakan siapa responden dari yang disurvei itu Kemudian di daerah mana saja mereka berada Dan ingin saya tambahkan siapa yang membiayai survei tersebut Kali ini tidak dijelaskan memang patut diduga bahwa itu adalah sebagai instrumen Untuk mempengaruhi masyarakat Agar tetap memilih calon-calon presiden dari pemerintah Kira-kira kayak begitu Tetapi menurut hasil survei juga Bahwa mayoritas bangsa Indonesia itu menginginkan perubahan Apalagi sekarang ini Sombako luar biasa mahalnya Dan saya sudah ketemu ibu-ibu itu pada mengelu Pada merintih akibat mahalnya Sombako terutama beras Tapi bukan itu saja Ada fenomena pengusuran yang terjadi di rempang batang Yang sangat banyak diberitakan oleh media Dan banyak lagi fenomena yang terjadi di masyarakat Yang kita yakin sesuai dengan hasil survei Rakyat memilih perubahan Dan kalau kita bicara perubahan Mereka menginginkan Anies Baswedar menjadi presiden Jadi agak aneh Kalau saya lihat fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Kalau pada saat Anies berada di suatu tempat Itu luar biasa banyaknya masyarakat yang datang Dan mereka datang itu tidak dibayar Tapi mereka datang dengan biaya sendiri Dengan kemauan mereka sendiri Dan mau berpanas-panas demi itu Bertemu dengan Anies Baswedar Jadi itu fenomena sosial Yang kemudian tidak terkoneksi Atau tidak terkait dengan hasil survei yang dilampak Dikebukakan Tapi kita seyakin Fenomena sosial itu adalah petunjuk yang sangat kuat Rakyat ingin perubahan Dan juga ditopang oleh hasil Apa itu Suatu lembaga Yang melakukan survei dan mayoritas Bangsa Indonesia mengintip perubahan Tetapi juga ditambah dengan ini Ada Google Trend Yang secara berkala Memberitakan Dukungan 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 tiga calon presiden ini Yang disiarkan Secara berkala Yang menunjukkan keunggulan Anies Baswedar Itu yang pertama Google Trend ini tidak mungkin Melakukan Apa itu Penipuan Kebohongan Karena ini mesin yang bekerja Selain Google Trend ini juga Kita lihat Berbagai lembaga Yang melakukan survei itu Melalui polling Itu Anies yang unggul Terutama yang dilakukan di Baik di Instagram Maupun di Twitter Itu unggul mutlak Anies Baswedar Jadi kita juga yakin Bahwa Anies akan Memenangkan Pertarungan 2024 Dan ini Kita yakin Dengan fenomena sosial Dengan hasil polling Yang sama sekali Tidak direkayasa Dan itu Murni dari masyarakat Yang ingin melakukan perubahan Itu saja respon kita Berkaitan dengan Dengan hasil survei tersebut Semoga kita selalu bersemangat Dan tekat untuk Mewujudkan perubahan Demi Indonesia Raya Demi Kemamuran Demi kesejahteraan Dan keadilan Bagi seluruh rakyat Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb